Coba tolong perhatikan ini untuk KKNI level 6, semua jurusan ya, ini semua jurusan ya, mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni pada bidangnya dalam menyelesaikan masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. Garis bawahnya adalah mengaplikasikan bidang keahliannya, mengaplikasikannya, mengaplikasikan itu artinya memakai ya, menerapkan ya, menerapkan. Kemudian ini, menguasai konsep teoritis secara umum dan secara khusus. Teorinya juga harus tahu, jadi teorinya harus tahu. Kemudian, mampu mengambil keputusan ya, berdasarkan analisis informasi dan data. Ngambil keputusan, ini kepada sikap ya, jadi pada sikap. Kalau ini, ini keilmuan, keterampilan, kalau ini pada sikap, ini juga sikap, tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi. Ini bukan contoh, ini adalah penjelasan dari deskriptor level ke-6. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, yang S1, ini loh, tuntutannya ini. Ini contohnya ya, contohnya. Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ini, contohnya adalah, kalau saudara insisten informasi, ini contoh dari saya ya, silahkan bisa dibuktikan, bisa dilihat. Bisa di, ini ke SKKNI ya, bisa dicek ke SKKNI. Ini, saudara, gak bisa, enggak, harus bisa menganalisa sistem, analisa kebutuhan. Requirement analysis, itu wajib. Gak bisa, enggak. Ketika sudah menanyakan kebutuhan, tadi sistem informasi, kata Salamuddin. Salamuddin, sistem informasi yang kayak gimana sih yang diperlukan? Nah, ini jawabannya, sudah harus mampu ini dulu. Sebenarnya, butuhnya di perusahaan CP, apa butuh informasinya? Nah, ini harus, kemampuan ini, analisa. Oh, ternyata ini proses kerjanya begini, 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 berarti informasi yang diperlukan adalah begini, begini, begini. Ini analisa, analisa proses bisnis, analisa sistem. Kemudian, sistem design, ini jangan lupa ya, YML itu harus dikuasai betul ya, jangan ala kadarnya ditanya use case. Ini use case itu apaan sih? Gak tahu lah, harusnya hampal ya. Kemudian, ini, di BMS, minimal, di database management system ya, harus bisa ya. Programming ya, programming ya, salah satu bahasa pemrograman harus serapkan dari sekarang. Kalau belum bisa, ya ke planning. Tanya dosennya atau ya minta ke proji, atau kalau enggak cari di luar, tanya ke teman-teman, gimana sih kursus pemrograman, saya pengen belajar nih, 2 bulan, 3 bulan, bisa misalnya gitu ya. Melasai konsep teoritis, ya ini wajib ya, sebenarnya, metodologi sistem development, kemudian, algoritma pemrograman, BMS, komputer networking, sama operating system ya. Nah, secara khusus, misalnya, kalau untuk metodologi sistem development, sebenarnya bisa pilihan SDLC, apa yang scrum, apa yang rat, gitu ya. Jadi, secara khusus, mana saya pilih, harus bisa, ya. Nah, ini teknik-teknik algoritma dan pemrograman. Kemudian, normalisasi data, kalau database ya, jadi ada demo normalisasi, first normal form. Ada yang udah ngambil kotak data database? Belum ya? Belum ya? Normalisasi level 1, level 2, boyscore. Itu, ini, di sini, nanti. Nah, kemudian mampu mengambil keputusan ya. Ngambil keputusan, nah ini. Ternyata belajar ini nih, project management, customer relationship, belajar keuangan ya. Belajar keuangan, saya udah tau, di sistem informasi ada pengantar keuangan juga gak ya? Ada ya, umum. Semua, semua mahasiswa S.I. dapat ya. Ini ya, saya kira, ya betul, betul. Cost benefit analysis ya, bagian dari lah ya. Kemudian, ini, masalah tanggawab. Nah, ini soft skill ya, lebih ke soft skill ya. Communication skill, interpersonal skill, creative thinking ya. Analytical thinking, problem solving. Ini, kalau orang komputer ya, kalau orang komputer, orang sistem informasi, wajib tau ini nih, latihan sistem thinking. Saya kebetulan S.I. nya teknik industri, ITB. Jadi, kalau di ITB, di kalangan mahasiswa ITB, lulusan teknik industri itu terkenal, sistem thinking-nya paling jago, biasanya. Jadi, kalau orang teknik itu, memandang sesuatu, tidak satu titik, tapi berbagai titik. Sistem, sistemik. Nah, itu, saya kira cocok dengan, di dunia, sistem informasi ya. Jadi, saudara, belajar sistem thinking. Jadi, sistem informasi, itu kan sistem ya, sistem informasi. Sistem itu apa definisinya? Kita tahu, apa? Sistem itu adalah sesuatu yang terdiri dari beberapa komponen yang saling berinfeksi, yang punya tujuan. Jadi, contohnya, misalnya sistem, sistem produksi. Sistem produksi itu, dia tidak sendiri. Sistem produksi itu adalah bagian produksinya, pembuat-pembuatnya, mesin pembuatnya, atau pabriknya, dia tidak terlepas dari, dia ngapain bikin, bikin memproduksi sistem, kalau gak ada yang minta, kan? Kalau gak ada yang minta, berarti nanyanya kemana? Bagian marketing, dong. Iya, kan? Marketing. Marketing dari customer, kan? Ada yang memilih. Gak bisa orang produksi, dan sampai jumpa di video selanjutnya.